Ya, kemarin itu saya kedatangan beberapa mahasiswa yang aktif di kelompok seni dan saya diundang untuk memberikan materi tentang tema nasional mereka yakni menggagas teater dengan isu hiperrealitas. Lalu saya bertanya hiperrealitas itu apa? Dan tidak ada jawabannya gitu ya. Saya mengerti bahwa kita akan sulit memahami hiperrealitas atau superrealitas atau apa gitu kalau kita sendiri tidak pernah memahami apa itu realitas. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan apa itu realitas dan berkaitan juga dengan tema metodologi penelitian kualitatif yang saya bidangi. Ini juga berkaitan dengan perubahan paradigma kita dalam memahami realitas. Mungkin pertanyaannya begini, apakah ada itu nyata? Kita kan biasa mengatakan yang nyata itu yang ada atau yang ada itu yang nyata gitu. Apakah ada itu nyata? Nah, ini akan mengubah paradigma kita dalam memahami realitas yang kualitatif. Diskusi ini bisa menjadi persiapan meriset hal-hal yang kualitatif juga. Saya sarankan Anda untuk membaca Critique of Pure Reason karya Immanuel Kant dan bisa langsung membaca bagian Transcendentalogic. Saya kira bagikan dan juga bagi sebagian besar filsafat pasca kantian, termasuk Hegel. Ini masalah keberadaan secara umum terkait erat dengan masalah pendefinisian esensi dan keberadaan Tuhan. Dalam kaitan dengan diskusi kita seputar kualitatif, tentu realitas mengacu pada kualitas juga. Yang akan membedakannya dengan aktualitas atau keberadaan yang mengacu pada modalitas. Masalah ini rupanya belum dipahami benar memang oleh banyak ahli sastra di Indonesia maksud saya. Juga oleh mahasiswa sastra, juga oleh dosen dan guru sastra gitu di Indonesia. Sehingga mereka tidak dapat menjelaskan realitas sastra dengan baik. Bukankah seringkali Anda mendengar misalnya waktu SD atau SMP atau mungkin SMA? Saya sendiri menyadari hal ini terjadi karena kita tidak memiliki tradisi untuk membicarakan realitas. Berbeda hanya dengan masyarakat barat yang memang memandangnya sangat penting. Dalam tradisi agama-agama kita, kelihatannya sebenarnya hal ini ada di kitab-kitabnya gitu ya. Tapi agama-agama kita kan kelihatannya lebih banyak meributkan tata laksana ibadah belakang dan melupakan realitas. Sehingga mungkin saja Tuhan makin tidak dikenali dalam batas keberadaannya. Nah, diskusi ini juga bermanfaat untuk mahasiswa seni. Sebab ini berkaitan dengan entitas imajiner. Maka perlu Anda sekalian belajar dengan baik ya. Khususnya mahasiswa S1. Belum tentu ya S2 juga ya. Menguasai tema ini kalau tidak belajar. Juga mungkin S3. Nah, diskusi tentang bukti ontologis. Ini bidang keperusahpatan yang membicarakan realitas. Ini berawal dari Anselmus abad ke-11. Atau dapat pula diletakkan sebagai diskusi sepanjang debat-debat sekolastik abad pertengahan. Pembuktian tersebut ditandai dengan upaya untuk menyiapkan keberadaan Tuhan dari konsep keberadaannya. Anda mungkin bisa menemukannya di dalam hasanah gereja. Proslogion atau wacana tentang keberadaan Tuhan. Ini melalui Bonaventure dan Aquinas yang menolaknya tentu. Hingga Duns Kotus dan akhirnya Deska. Ini buktinya dapat dinyatakan secara luas dalam rumusan berikutnya. Kita bisa melihatnya dalam premis mayor-minor setelah kesimpulannya. Premis mayor-nya kira-kira God, by his concept, is the most perfect being. Bahwa Tuhan itu menurut konsepnya adalah makhluk yang paling sempurna. Itu premis mayor-nya. Premis minor-nya, existensi termasuk dalam konsep makhluk yang paling sempurna. Jadi, existence belongs to the concept of the most perfect being. Karena itu kesimpulannya, Tuhan itu ada. Therefore, God exists. Kan begitu ya rumusnya? Dengan demikian, penetapan Tuhan sebagai yang paling sempurna dari semua makhluk berasal dari gagasan tentang keberadaannya. Sebagai ens perfectissimum, makhluk paling sempurna, Tuhan tentu memiliki segala atribut positif dengan cara yang sempurna. Oleh karena itu tak terbayangkan, sejauh kita menganggap Tuhan itu sempurna, dia harus tidak memiliki atribut keberadaan. Terlebih lagi, esensi Tuhan, what he is, tidak dapat memiliki arti apapun kecuali dia ada, yaitu menempati ada yang pertama. Keberadaan Tuhan tentu mengikuti konsep kita tentang esensinya. Kita tidak dapat memikirkan Tuhan menurut esensinya tanpa memikirkan dia sebagai yang ada. Immanuel kan tidak membantah klaim utama bahwa Tuhan adalah makhluk yang paling sempurna, atau memang klaim berikutnya bahwa Tuhan itu ada. Apa yang dia lawan adalah hubungan antara dua klaim, argumen bahwa keberadaan termasuk dalam konsep makhluk yang paling sempurna. Di sini kita menemukan tesis yang terlukan bahwa Being is not a real predicate. Ada bukanlah predikat yang nyata. Menjadi atau being pun dipahami oleh Kant dalam batasan keberadaan. Apa yang dia nyatakan bukan hanya bahwa keberadaan bukan milik konsep makhluk yang paling sempurna, seperti yang dipertahankan oleh Aquinas. Tetapi keberadaan itu dalam arti apapun bukan milik penentuan konsep tua. Kant menawarkan penjelasan rinci tentang tesis ini. Menjadi, menurutnya, bukan predikat untuk apapun. Ini lebih merupakan posisi sesuatu atau penentuan tertentu dalam diri mereka sendiri. Jadi, menjadi itu bukanlah predikat tetapi posisi. Predikat yang dimaksudkan berarti sesuatu yang ditegaskan atau diasersi dalam suatu penilaian. Penegasan atau asersi itu adalah menghubungkan sesuatu dengan sesuatu atau menggabungkan keduanya. Keberadaan itu mengungguli konsep kita. Jadi, itu bukan predikat yang diekstrapolasi dari konsep kita. Jadi, ketika Kant mengatakan keberadaan bukanlah predikat nyata, yang dia maksudkan itu sendiri belum menjadi bagian tak terpisahkan dari yang nyata. Being comes to think from without. Ada itu menjadi sesuatu dengan tanpa. Ini adalah eksterioritas radikal, saya kira. Kalau misalkan kita pahami berarti sesuatu keadaan di mana yang lain ada di luar diriku dan membuatku mengertiakan keterbatasanku. Nah, pertama-tama kita harus memastikan sekarang atau mengklarifikasi apa tepatnya yang dimaksud emmanuelkan dengan kenyataan atau realitas. Yang tidak ia maksudkan tentu adalah dunia luar tadi, seperti dalam realisme epistemologis. Dia juga tidak berarti aktualitas, being atau eksistensi. Realitas bagi Kant secara harfiah berarti thingness, atau dalam bahasa Jermannya, sachheit, kualitas objek. Realitas adalah penentuan sesuatu, atau determination of thing. Apa yang Heidegger sebut benda sebagai benda itu. Atau sesuatu sebagai sesuatu itu. Thingness of the thing. Itu adalah miliknya res dalam bahasa latin. Miliknya hal-hal, gitu. Ketika Kant berbicara tentang omni tudorealitatis, totalitas atau kelengkapan realitas, dia tidak mengacu pada totalitas segala sesuatu, sebagaimana adanya, tetapi pada totalitas semua hal yang mungkin. Dia memikirkan keseluruhan dari semua konten yang nyata sebagai kemungkinan. Atau apa yang oleh para sekolastik disebut esensi. Jadi realitas bagikan sama dengan kemungkinan Leibniz. Ini Leibniz juga bisa Anda pelajari. Lebih sederhananya, realitas adalah apa isi entitas yang mungkin, gitu ya. Terlepas dari apakah mereka ada atau tidak. Realitas itu sesuatu yang berbeda dari apa atau keberadaannya. Untuk meringkat sejarah komparatif dari ide ini, kita dapat mengatakan bahwa konsep realitas Kantian menemukan padanannya tidak hanya dalam konsep abad pertengahan tentang res. Atau konsep kemungkinan Leibnizian, tapi juga dalam konsep Aidos Platonis. Di sini kita menemukan diri kita dihadapan perbedaan Kantian yang mendasar antara realitas dan aktualitas. Jika realitas mengacu pada apa isi atau res dari sesuatu, aktualitas mengacu pada keberadaannya, bahwa sesuatu itu ada. Perbedaan ini tercermin dalam klaimkan, bahwa kedua istilah tersebut termasuk dalam kategori pemahaman yang sangat berbeda. Realitas mengacu pada kualitas. Aktualitas atau keberadaan mengacu pada modalitas. Jadi secara kualitas kan menunjukkan apakah suatu predikat dianggap berasal dari suatu subjek atau tidak. Apakah suatu predikat ditegaskan atau ditolak dari suatu subjek. Realitas adalah milik penilaian afirmatif. Karena itu, Anda dapat mengatakan setiap predikat adalah predikat nyata sejauh realitas adalah predikat afirmatif yang memiliki konteks beda nyata. Logika pernyataan kan bahwa wujud bukanlah predikat nyata adalah bahwa wujud bukanlah predikat apapun. Sesuatu itu ada, ada aktualitas eksensinya, bukanlah bagian dari semua itu, realitas esensi kontennya. Hanya Tuhan dalam istilah kuinas adalah entitas yang keberadaannya menyatu dengan esensinya. Begitu banyak kenyataan sebagai kategori kualitas. Dan bagaimana aktualitas dapat menjadi sebagai kategori modalitas? Bagi Emanuel Kant, modalitas mengacu pada sikap subjek yang mengetahui terhadap apa yang sedang dinilainya. Pelengkap aktualitas bukanlah negasi, karena negasi merupakan pelengkap afirmasi dalam kategori kualitas, melainkan alternatif modalitas, kemungkinan, atau keharusan. Aktualitas tidak mengacu pada isi sebenarnya dari sesuatu, karena dengan begitu kita sedang mendefinisikan modalitas tertentu berbeda dengan yang lain, kemungkinan, atau kebutuhan itu. Itulah sebabnya, berbicara tentang entitas imajiner sebagai mungkin, sama sekali tidak menyangka realitas mereka, yaitu konten nyata sebagai sahkaitadi, sahait ya, atau keapaan, atau kuiditas. Dalam itu bahasa latin, artinya hakikat. Ini hanya untuk menyangkal aktualitas mereka. Ini adalah cara untuk mengatakan, untuk mengambil contoh terkenal ideasnya Husserl, misalnya bahwa, bahkan jika sentaur tidak ada, kemungkinan keberadaannya sebagai entitas fiksi memiliki konten nyata, sebanyak entitas yang benar-benar ada. Sentaur itu mahluk mitologi, aslinya bernama Kentaurus. Anda mungkin pernah melihat manusia, separuh manusia, separuh kuda, itu namanya sentaur. Realitas itu, dengan demikian, berkaitan dengan esensi sesuatu apa itu, daripada dengan keberadaan benda, bahwa ia ada, that it exists. Inilah sebabnya mengapa keberadaan bukanlah predikatnya, jadi ada itu tidak nyata. Kant pun menyarankan, bahwa kita sebaiknya dapat menyebut Tuhan sebagai ens realisimum tadi, yang menjadi realistis, atau, saya lupa itu, coba nanti dicek ya, makhluk paling nyata, karena ia dianggap sebagai makhluk dengan konten nyata terbesar yang mungkin. Nasika fenomenologi seperti yang digariskan oleh Husser, dengan demikian dapat dikatakan berurusan dengan kualitas sesuatu daripada dengan modalitasnya. Hal itu menangguhkan pertanyaan eksistensial mengenai keberadaan aktual dari segala sesuatu, untuk menggambarkan konten esensial atau yang real. Rumusan Immanuel Kant yang paling eksplisit tentang perbedaan ini, ditemukan dalam pepatah terkenalnya, 100 Thaler atau koin uang masa modern awal, yang sebenarnya mengandung tidak sedikit lebih dari 100 kemungkinan Thaler. Jadi 100 Thaler yang sebenarnya mengandung tidak sedikit lebih dari 100 kemungkinan Thaler. Pernyataan yang seolah-olah tidak dapat dipertahankan ini, hanyalah cara untuk menggambarkan argumen dasarkan bahwa keberadaan tidak sama dengan kenyataan. Keberadaan bukanlah predikat perkenyataan, dalam arti bukan merupakan penentuan konsep suatu hal yang berkaitan dengan isinya yang sebenarnya. Karena itu Kant menjelaskan, dia bilang, ketika saya memikirkan sesuatu, dengan apapun dan dengan banyak predikat yang saya inginkan, bahkan dalam penentuan yang menyeluruh tentangnya, dan langkah saya lebih jauh untuk berpikir bahwa hal ini ada, sama sekali tidak membuat penambahan sedikitpun pada benda itu. Apa yang akan ada tidak akan percis sama, tetapi lebih dari apa yang saya pikirkan dalam konsep tersebut. Dan saya tidak dapat mengatakan bahwa objek yang tepat dari konsep saya itu ada. Begitu kata Imadalkan. Apa yang berlaku di sini untuk Thaler berlaku sama untuk Tuhan. Dalam kedua kasus tersebut, keberadaan tidak dianggap sebagai predikat nyata lagi. Dengan kata lain, isi sebenarnya dari Thaler ataupun Tuhan tetap sama, terlepas dari apakah itu benar-benar ada atau tidak. Menjadi selalu lebih dari kenyataan. Eksensi selalu lain dari esensi. Ada itu selalu tidak dapat direduksi menjadi apa. Tesiskan bahwa keberadaan bukanlah predikat nyata, dengan demikian mendahului gagasan Heidegger tentang perbedaan ontologis. Wujud adalah wujud yang surplus, dan itu pasti bukan makhluk. Orang-orang muslim mengenal konsep ada wujud dalam tawhid, bukan? Nah, sedemikian jauh, tapi dengan singkat kita sudah membicarakan salah satu bagian dari pemikiran imanuelkan. Dan sekarang, yang menjadi tugas Anda adalah, apa pendapat Anda tentang kategori kualitas kan tersebut? Bagaimana pula Anda kini dapat menerapkan pandangan-pandangannya dalam membaca realitas sastra atau seni? Silakan nanti dikerjakan dan laporkan tugasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.